Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun menemukan satu aliran yang diduga menyimpang dan berkembang di tengah masyarakat. Mengklaim sebagai aliran Islam, namun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Namun Ketua MUI Sarolangun Profesor Suhar Enggan menyebutkan apa nama aliran tersebut. Dirinya hanya menghimbau agar masyarakat dapat lebih waspada dengan perkembangan paham radikal berbau agama. Dampok perkembangan paham dan aliran radikal seperti ini akan berpengaruh pada keamanan masyarakat. Perbedaan pandangan dan pendapat terhadap agama dapat memicu terjadinya gesekan. Biasanya karena adanya diversifikasi, perbedaan pandangan, perbedaan metode dan manhak yang ditempuh dalam mahali agama, boleh jadi ada gesekan dengan orang yang tidak sepanjang. Tak mengatakan menyimpang atau tidak menyimpang itu negara MUI sebagai pembawa-pembawa pesan moral, hanya mencegah umat supaya tidak ambigius dalam beramal. Jadi dia harus konsisten dengan apa yang dia lakukan ini dan tidak mudah pindah.